Sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama, Jajaran Kepolisian Resor Kendal Jawa Tengah mengirimkan bantuan logistik untuk korban gempa di Cianjur, Jawa Barat. Bantuan meliputi sembako, kebutuhan bayi, dan makanan instan yang digumpulkan dari donasi keluarga besar Polres Kendal. Semua logistik bantuan dari Polres Kendal diangkut dengan truk dan diperangkatkan pada selasa pagi. Bantuan logistik yang diperangkatkan diantaranya mie instan sebanyak 320 karton, beras 1,5 ton, minyak goreng 15 karton, air mineral 20 karton, popok bayi 10 karton, serta beberapa kebutuhan penunjang di pengungsian seperti selimut, handuk, tikar, dan lainnya. Ke Polres Kendal AKPB Jamal Alam mengatakan, total donasi yang terkumpul dari Polres Kendal, baik dari anggota maupun bayangkari dan keluarga, sebanyak 80 juta rupiah, dan dibelanjakan dalam bentuk logistik untuk berbagai macam kebutuhan para pengungsi. Pihaknya berharap bantuan tersebut dapat bermanfaat dan meringankan beban para korban gempa Cianjur di pengungsian. Kegiatan hari ini kita dari Polres Kendal AKPB mengirim bantuan sebagai wujud kepedulian kita terhadap saudara-saudara kita yang menjadi teman pencana alam di Cianjur. Hari ini ada beberapa bantuan sembakau, disinilai kurang lebih hampir 80 juta yang sudah dibelanjakan. Ada mie, ada beras, ada handuk, ada selimut, ada intomi, ada minyak goreng, dan kebutuhan yang lain yang pada hari ini juga selasa tanggal 13 akan segera kita berangkatkan menuju ke Cianjur. Bencana alam gempa bumi dan tanah longsor terjadi di wilayah Cianjur pada 22 November 2022 lalu dan menyebabkan ribuan masyarakat kehilangan tempat tinggalnya. Polisi mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk ikut berperan aktif dan membantu korban bencana di Cianjur.